Tribunur Wali Kota Surabaya, R.I. Cahaya, dikembali berkantar di Kelurahan pada selasa 14 Mei 2024. Adapun, Wali Kota Surabaya tersebut menyempatkan untuk berusukan ke perkampungan untuk meninjau sejumlah proyek saluran yang menghubungkan dana Kelurahan atau DAKL. Beberapa kawasan yang ia tinjau diantaranya adalah kawasan Keputaran Panjunan. Yang di tempat tersebut, Wali Kota meninjau pembiayaan saluran di tempat warga tersebut. Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota tersebut memastikan ukuran saluran serta elefase, drenase telah sesuai peruntukannya. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Bobi Kolowai, silakan untuk laporan legapnya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kembali berkantor di Kelurahan. Kali ini Wali Kota berkantor di kawasan Kelurahan Embong, Kaliasin, di kawasan Surabaya Pusat. Ini merupakan agenda rutin yang dilakukan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, selama dua pekan terakhir. Wali Kota dalam acara berkantor di Kelurahan menyempatkan untuk meninjau pengerjaan proyek pengerjaan saluran. Di kawasan perkampungan padat penduduk yang berada di kawasan tersebut. Ini menjadi salah satu program yang menggunakan dana Kelurahan. Wali Kota memeriksa secara langsung proses pengerjaan yang melibatkan warga, serta beberapa detail seperti pemasangan puffing yang harus rata dengan jalan, serta memastikan sudut kemiringan atau elevasi telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan salah satu bagian dari program pengentasan pemiskinan karena proyek tersebut selain untuk memudahkan akomodasi warga begitu dengan bebasnya kawasan ini dari genangan maupun banjir, juga untuk merekrut tenaga kerja di kawasan ini. Yang mana para pekerja proyek tersebut merupakan warga miskin yang berada di kawasan tersebut yang kemudian dipekerjakan sebagai pekerja. Harapannya ini menjadi salah satu percontohan seluruh proyek-proyek di Pemkot Surabaya khususnya yang menggunakan dana kelurahan. Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Surabaya juga menyempatkan untuk meninjau salah satu lokasi posyandu yang mana ini nantinya juga akan menjadi salah satu perhatian ke Pemkot Surabaya untuk pendidikan usia ini maupun kegiatan posyandu para balita. Kegiatan tersebut belusuhan seperti ini rencana yang akan terus dilakukan Wali Kota sebagai bentuk evaluasi di mana kegiatan berkantor ini sebelumnya telah dilakukan Wali Kota pada awal pemerintahannya di tahun 2021-2022 kemudian dilakukan evaluasi di tahun 2024 dengan mendatangi satu per satu kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Selain fokus pada pengerjaan infrastruktur di Kampungan Wali Kota juga meninjau sejumlah pelayanan yang ada di kantor pelurahan di antaranya pengurusan administrasi pendudukan atau admin duk seperti pembuatan KTPKK yang harus selesai selama 24 jam di Surabaya. Apabila ada pengerjaan admin duk yang lebih dari 24 jam maka pegawai yang bersangkutan harus memberikan kompensasi kepada warga senilai Rp50.000 untuk perharinya. Demikian Adila dan Tribunas dimanapun berada. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribunas, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Wali Kota Surabaya yakni Eri Cahyadi. Berikut untuk tayangannya. Melihat ya, melihat saluran. Tadi saya minta saluran yang ada ketika ada perbaikan saluran maka saluran ini ketika sudah tertutup maka tingginya harus sama rata. Dengan jalan, dengan puffing. Artinya harus rata karena fungsi jalan semakin lebar. Ini ada manfaatnya untuk jalan. Memang pekerjaan di kampung ini sulit karena kampungnya tidak lebar, kecil sehingga membutuhkan pekerjaan yang lebih, sepertinya lebih ini ya, lebih teliti. Tapi yang membuat saya bangga, pekerjaan dana kelurahan yang dikerjakan kelurahan ini itu yang mengerjakan adalah warga Kota Surabaya, warga setempat. Sehingga pembayaran APBD itu bisa dimanfaatkan oleh warga Surabaya, tidak keluar dari Kota Surabaya. Tadi ada, saya agak percoyok, saya tanya namanya Mas Eko, ternyata warga di sini ini syukur. Berarti ketika saya ngantor di kelurahan tahun 2021-2022, sudah dijalankan oleh teman-teman di tahun 2023-2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.